Bapak Ibu Sudara 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 Ada apa lagi, Pak? Sekarang mana motornya? Astagfirullahaladzim. Rupa. Sibuk. Mikirin sim, sibuk pakai helm, motor malah ketinggalan. Aneh, bukan, Nabi Tuhan, Saudara. Nah, Saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, Alkitab juga menegaskan, bahkan mengingatkan kita sekalian bahwa orang yang tergesa-gesa itu seringkali salah dalam melangkah. Ya, itu akibat karena tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, sederhananya kalau saya mau bilang, ya bisa diartikan juga, gampang keliru kalau orang lagi mumet, lagi tergesa-gesa, lagi buru-buru, panik, itu adalah membuat segala keputusan apapun. Dan ini sebuah fakta, banyak sekali terjadi. Ya, orang kalau yang sedang terburu-buru dalam melakukan apapun, Saudara-saudara, biasanya cenderung abai. Enggak terlalu fokus, gitu ya. Mau mengabaikannya, kurang waspada. Contohnya seperti apa? Seperti dalam cerita di awal tadi. Karena tergesa-gesa, ada sesuatu yang ketinggalan. Begitu dia pulang, karena pikirannya masih ruwet, dia ambil yang ketinggalan itu, yang satunya ketinggalan. Dia pulang ambil lagi, dua-duanya ada, yang lebih penting malah lebih ketinggalan. Itu akibat apa? Akibat tergesa-gesa, Saudara. Sehingga hal yang seharusnya dianggap penting, dianggap prioritas, malah kurang kita perhatikan. Lalu apa akibatnya? Ya, akibatnya banyak, Bapak-Ibu Saudara. Pastinya itu bukan hanya satu-dua contoh. Kalau saya mau sedikit kasih contoh, misalnya banyak sekali orang suka salah baca jadwal. Dalam membaca jadwal, ada pengumuman penting, karena saking tergesa-gesanya dia nggak baca pengumuman. Misalkan dilarang lewat sini, dilarang masuk sini, orang tergesa-gesa bablas saja. Bahkan yang sehari-hari saja, Bapak-Ibu Saudara, jadwal pelayanan misalnya di dalam kehidupan kita, sebagai jemaah Tuhan. Jadwal pelayanan, orang masih salah baca. Jadwal ibadah, orang masih salah baca. Nggak fokus, terburu-buru, Saudara. Mungkin kalau kita baca pengumuman terburu-buru, juga banyak yang pelewat, Bapak-Ibu Saudara. Itu yang terjadi. Nah, lalu Saudara, seringkali orang yang tergesa-gesa itu memprioritaskan hal yang nggak penting sebenarnya. Tapi justru malah mengabaikan rencana yang penting. Salah mengambil keputusan. Orang mau beli ini, mau beli itu, akhirnya malah keluar dana lebih karena hanya untuk sesuatu yang tidak berguna sebenarnya. Tapi yang penting malah terabaikan. Ini seringkali terjadi, Saudara. Dan berbagai dampak merugikan lainnya dapat dialami oleh seseorang. Lantaran apa? Lantaran hanya karena tergesa-gesa, terburu-buru, Saudara. Nah, maka dari itu, Bapak-Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau sampai hari ini nih, ya, Saudara-saudara ya, kita masih sering terpuru-buru. Dalam melakukan hal apapun, kita masih sering tergesa-gesa. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mulai belajar. belajar memanage waktu. Belajar mempersiapkan segala sesuatunya. Nggak mendadak, Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, pernah nggak kita mengatur waktu dengan lebih baik sehingga kita tidak harus terburu-buru. Nggak merasa ini sebuah dadakan dalam melakukan segala apapun. Pernah memanage, Saudara. Kalau kita pernah mewaktur itu, ya, pernah memanage itu, pernah mempersiapkan itu, nggak ada istilah tergesa-gesa. Ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, apapun itu, Saudara. Dalam hal pekerjaan, dalam hal hidupan sehari-hari, bahkan dalam hal pelayanan, ketika dilakukan tergesa-gesa, itu panik, Saudara. Bahkan banyak yang seharusnya kita lakukan, malah tidak dilakukan sama sekali. Tapi ketika kita mempersiapkan dengan baik, semua akan terasa berjalan dengan luar biasa. Karena kita mempersiapkan dengan baik, bukan dengan kepergesa-gesaan, Saudara. Saudara, yang terlebih lagi ketika kita harus mengambil keputusan penting, ini menjadi catatan juga buat kita sekalian, Saudara. Kenapa harus demikian? Karena ketika seseorang tergesa-gesa, itu sangat berpotensi apa? Berpotensi orang bisa salah mengambil keputusan. Orang salah melangkah, Saudara. Namun sebaliknya ketika seseorang yang mampu memenimalkan hal tersebut, supaya tidak tergesa-gesa, mempersiapkan dengan baik, itu punya potensi melangkah lebih baik lagi, Saudara. Melangkah dengan tepat. Tidak salah mengambil keputusan. Karena tidak terburu-buru, Saudara. Orang yang nikah terburu-buru juga bisa salah mengambil pasangan, karena tergesa-gesa, karena terburu-buru. Maka itu, Saudara, seperti tema kita malam hari ini, janganlah hidup dengan tergesa-gesa. Hidup dengan tidak tergesa-gesa, Saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam sebuah renungan. Saya pernah baca ini. Diceritakan di sana, di dalam renungan itu, ketika ada seseorang yang menyinggung tentang sebuah pepatah bijak dari seorang penulis bernama Dallas Willard, bahwa terkadang seseorang itu harus tahu bahwa mereka ternyata sedang berputar-putar tanpa arah sambil membuang-buang waktu dan energi. Ketika orang tergesa-gesa seperti itu, Saudara. Dan yang lebih penting dari itu, apakah ketika mereka sedang tergesa-gesa itu tidak lagi mencari pimpinan dan pertolongan Tuhan? Ini persoalan besar. Ketika orang panik itu, kita orang tidak lagi berpengaruh kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, mengandalkan, gimana sih ini seperti ini? Gimana saya harus begini? Hanya kepanikan, Saudara. Nah, makanya itu Saudara dikasih dalam Tuhan, seseorang tersebut di dalam renungan itu, setelah dia merenung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian, dia masih teringat, betul pada pepatah itu dan akhirnya dia mengarahkan kembali dirinya kepada Tuhan dan hikmat Tuhan. Dia belajar untuk kembali fokus kepada Tuhan. Dan mulai saat itu, Saudara, dia mengingatkan dirinya sendiri. Dia ingatkan dirinya sendiri untuk lebih mempercayai Tuhan daripada bersandar kepada pengertiannya sendiri. Artinya apa, Saudara? Artinya bahwa hidup yang tergesa-gesa itu tidaklah membawa ketenangan dalam hal apapun. Saya mau berbagi pengalaman ketika saya mempersiapkan kota. Itu bisa dikatakan saya mempersiapkan dengan mendadak. Ya, jaman-jaman anak kuliah, jaman-jaman anak sekolah, sistem SMS. SKS, ya. Kok SMS? SKS, ya. SKS. Sistem kebut semalam. Apa yang terjadi, Saudara? Saya mengalami ketika saya mengandalkan kekuatan saya, saya pikir, ini tema sudah seringkali saya bawakan dalam korban. Ketika saya tidak mempersiapkan dengan baik, apa yang terjadi? Ada kepanikan, ada kebingungan, Saudara. Itu yang dialami, Saudara. Jadi, yang namanya tergesa-gesa, yang namanya terburu-buru, tidaklah pernah membawa ketenangan apapun bagi kita. Dan perlu kita tahu juga, Saudara, bahwa yang namanya tergesa-gesa, apalagi saat dalam kepanikan, mungkin Bapak-Ibu Saudara pernah mengalami, itu sebenarnya malah berlawanan dengan apa? Dengan damai sejahtera dalam diri kita. Sama persis sebagaimana disebutkan di dalam pembacaan kita tadi, dari Yesaya 26 ayat 3, bahwa sesungguhnya Tuhan mengharuniakan damai sejahtera, itu kepada mereka yang hatinya teguh. Karena mereka percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan dirinya. Jadi, tidak perlu panik. Datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jadi, perlu kita tahu, Saudara. Dan mungkin kita sudah tahu, tapi kita disadarkan bahwa Tuhan memang layak untuk dipercaya. hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bulan depan, sampai kepat pun, bahkan selamanya. Dia patut kita percaya. Mempercayai alam dengan pikiran yang terpusat kepadanya, merupakan salah satu obat paling manjur, obat paling mujarak bagi hidup yang sedang mengalami ketergesa-kesaan. Mengandalkan dia, mempercayai dia. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan dia? Apakah kita juga merasa tergesa-kesa dalam menjalani hidup ini? Gimana besok? Gimana nanti begini? Gimana sekarang, bulan sudah lima? Gimana kita mau mudik? Gimana kita mau pergi ke sana dan lain sebagainya? Semua dilakukan tergesa-gesa. Atau malah sebaliknya, Saudara? Kita sering mengalami damai sejahtera dengan ketenangan. Melakukan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, nggak perlu tergesa-gesa, tapi dengan penuh ketenangan. Dan pengharapan di dalam Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Sudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita, keadaan Saudara dan saya, hari ini, besok, lusa, kapanpun, mari, kita bersama-sama terus berdoa. supaya kita bisa sedikit demi sedikit, mengurangi sikap tergesa-gesaan kita. Kalau yang biasanya tiap pagi itu tergesa-gesa melakukan segala sesuatu, wah, harus nyapin ini buat anak, wah, nyapin ini buat suami, ya ibu biasanya panik seperti itu, suami juga, waduh, pesiangan ada meeting dan lain sebagainya, belum lagi ngantar anak dan lain sebagainya. Nggak, bro. Kurangi sikap itu sedikit demi sedikit. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan kita. Dengan mempercayai Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita dan yang selalu mengaruhiakan damai sejahteranya buat kita. Jadi, mari, Saudara-saudara, kita memulai menjalani hari-hari kita, menjalani hidup kita, atau mungkin menikmati liburan kita, ya, menikmati pelayanan kita, menikmati pekerjaan kita, kita tugas, kita tanggung jawab kita, dengan tidak tergesa-gesa. Tetap semangat, penuh sukacita, dan andalkan niat. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa syukur, terlebih lagi penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memperkati, Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita mengambil salam.